yamaha x-max connected secara umum lampunya memang lebih terang dibanding sebelumnya dengan keluhan lampu tembak yang dulu jelek banget ini jauh lebih baik namun tetap lampunya kurang terang versi saya entah kalau teman-teman seperti apa oleh karena itu saya telah pasang lampu tambahan tempatnya juga cukup unik ya dibawah dagu di kita lihat apa yang kita peroleh saat kita membeli paket lampu ini cara pemasangan lalu caranya tel lampunya dan tentunya hasil pencahayaan seperti apa Oke teman-teman pertama-tama kita lihat dulu apa sih yang kita peroleh saat kita beli paketnya ini bisa beli paket ataupun satuan ya secara catatan tapi kalau misalnya teman-teman pengen plug-and-play enggak usah ngerakit kabel saran saya belinya paket lampu yang kita peroleh itu adalah lampu dari motoled ya motoled ini dapatnya langsung satu pasang sebenarnya kalau mau beli yang satuan juga ada jadi ada beberapa grid untuk motoled namun ini yang salah satu yang saya pernah pakai di beberapa motor yang lain dan best value for money itu adalah yang tipe yang ini pertama lampunya kita dapat satu pasang lampu ini bagian belakangnya sudah ada pendingin aktif jadi meskipun wattnya besar kita nggak usah khawatir dengan terjadinya panas karena nyawanya lampu LED itu salah satunya dari pendinginan karena kalau tidak didinginkan biasanya diodanya putus LED itu kan dasarnya adalah dioda ya LED light emitting diode sehingga dengan adanya aktif kipas di sini nyawa dan umur si LED akan lebih baik jadi kalau secara tampilan kita lihat seperti ini jadi dan kanan ini adalah dua ton lampu putih dan lampu kuning ada ada beberapa di video-video sebelumnya yang bertanya sama saya kalau mau lampu kuningnya jadi lampu jauh dan lampu kuning menjadi lampu dekat dekat itu gimana sebenarnya tinggal kita ganti orientasinya jadi kalau kita lihat dari posisi kalau kabel di bawah ini lampu putihnya adalah yang lampu dekat yang di bawah dan lampu kuningnya adalah yang di atas kalau sekiranya kita pengen dibalik ya mau ngomong lampunya kita bongkar kita balikin kabelnya di atas itu akan terbalik lampu kuning yang di bawah lampu putihnya yang jauh disini kita juga udah ada bracket langsung ini bracketnya langsung nempel di bagian segitiga hanya menggunakan satu baut jadi kalau bisa dilihat ini secara bentuk nggak pakai repot-repot harus bikin dudukan langsung plek pasang berikutnya selain itu adalah yang cukup saya suka adalah saklarnya saklar remote LED ini langsung bisa dipasang di posisi ya terserah teman-teman cuman kalau rekomendasi fungsi itu adalah di spion bagian sebelah kiri sehingga ke secara reachability ke jempol kita untuk nyelamatinya sangat mudah dia ada dua mode satu dan dua ini nanti dipakai buat lampu dekat dan lampu jauh berikut yang penting sempat dibicarakan sebelum-sebelumnya adalah gimana sih kita merakit yang namanya relay set satu fungsi relay set adalah untuk tidak membebani yang namanya wiring set atau wiring harness motor karena pada dasarnya semua kabel di motor ini sudah diperhitungkan untuk beban masing-masing jadi misalnya untuk lampu utama buat lighter untuk telem belum buat ECU dan lain sebagainya sebisa mungkin jangan ditambah beban lebih saat kita terkasih tambahan beban aksesoris lampu lainnya itu ada beberapa kemungkinan nomor satu kalau misalnya terlalu berlebih si kering putus kalau si kering putus aman kita tinggal ganti namun kadangkala bila manasi kering tidak putus atau salah ganti si kering bisa terjadi panasnya di kabel-kabel yang ujung-ujung dapat terjadi kebakaran kalau udah kebakaran wiring set harganya jauh lebih mahal dibanding kita beli yang namanya wiring set ya sih harus ini sih di relay kalau kita relay ini itu ada beberapa input dan output salah satunya yang paling penting saat kita bikin wiring harness adalah si kering atau fuse jadi bila mana ada arus berlebih ada koslet enggak langsung nyamper kabel tidak panas cuman putus jadi si kering di sini ada input plus minus untuk dari aki langsung lalu ada satu kabel ya ini kabel ini adalah untuk untuk trigger nah trigger ini bisa diambil dari mana sih ada beberapa cara ada bisa kita ngambil dari kontak kunci kontak ataupun kita bisa ambil dari namanya lighter kalau di Xmax ini kita ambil dari lighter nanti kalau untuk motor-motor yang lain nanti tinggal ngambil kira-kira listrik itu nyala mati ngikutin kontak tuh kemana ada beberapa titik lah ada kadang-kadang dari lampu ada kadang-kadang dari kunci kontaknya dan lain sebagainya itu nanti kalau misalnya temen-temen tertarik gimana sih cara ngerakit yang namanya relay set kalau banyak yang tertarik terhadap bikin kabel-kabel seperti itu nanti saya bikin video yang lain ya yang khusus untuk menjelaskan cara bikin relay lalu di sini ada soket juga beberapa soket salah satu soketnya itu yang satu ini adalah untuk kesaklar dan yang satu lagi adalah untuk output langsung ke lampu nah ada lampu ini juga ada modulnya kelebihan dari motoled yang ini ini dia menggunakan driver driver yang terpisah driver terpisah ini sehingga kalau misalnya terjadi kerusakan putus itu kita bisa beli perpis apakah kita butuh drivernya saja atau sekiranya kalau lampunya yang putus kita bisa beli lampunya saja dengan sistem terpisahkan seperti ini biasanya satu lampu lebih terang harus lebih baik dan proteksi terhadap lampunya jauh lebih baik jadi kalau milih lampu salah satunya cari yang modulnya terpisah biasanya kalau yang modulnya bersatu itu biasanya relatif umurnya enggak terlalu panjang dan dengan lampu-lampu motoled yang disini itu ada garansi enam bulan jadi kalau misalnya teman-teman beli kalau mau beli juga ada link pembeliannya di kolom deskripsi teman-teman bisa cek di situ itu langsung bisa klaim garansi ke Bro Andrew enam bulan secara tentukan berlaku kalau punya pertanyaan bisa langsung DM langsung ke Instagramnya ataupun misalnya di Tokopedia dan Shopee dan lain-lainnya bisa langsung cat aja sekarang yang penting adalah gimana sih cara masangnya sesulit apakah kalau untuk teman-teman yang biasa bongkar-bongkar pada dasarnya ini simple yang menengah enggak terlalu sulit tapi kalau buat teman-teman yang baru kalau mau nyoba juga ini dapat dilakukan dengan mudah kita geser ke motornya apa aja sih yang harus dibongkar saat kita mau pasang lampu dualton ini pertama kita harus bongkar yang namanya kompartemen aki kompartemen aki untuk X-Max connected itu pada dasarnya sama dengan X-Max lama yang membedakan adalah cara membongkarnya jadi depan ini adalah cover aki baunya biasanya kalau ada spion disini sedikit terhalangi kalau misalnya enggak mau dibuka plat nomornya kita harus pakai kunci L4 yang pendek ya jadi disini kiri-kanan ada lubang kalau teman-teman bisa lihat disini ada kunci L ada satu di sebelah kanan dan eh sebelah kiri satu di sebelah kanan kita buka dulu terlebih dahulu untuk kiri dan kanan setelah kedua bower ini terbuka titik tariknya adalah di bagian tengah sini karena disini ada karet penahan jadi kita harus tarik dulu bagian depan dan begitu dia akan terbuka kalau teman-teman lihat di bagian dalam ini ada aki sekalian kalau misalnya ada permasalahan di kelistrikan rumah sikring atau Fusebox itu ada dimana sama halnya sama yang dulu cuman perbedaannya di X-Max baru itu adalah dia hanya menggunakan satu box sikring di bagian sebelah kanan motor di sebelah sini kalau yang dulu itu ada 22 housing ya kalau sekarang ada satunya ada satu di sini nah disini kita nanti bisa ambil plus minus untuk yang namanya wiring harness motor nah namun kalau kita pilih untuk naro relay di bagian dalam ini sah saja dan silakan saja tapi kalau misalnya mau lebih rapi kita harus bongkar dulu bodi samping sebelah kiri untuk membuka bodi samping ini pertama kita harus buka karpetnya nih karpet kita buka terlebih dahulu dari sini kita bisa lihat ada satu klip klip 1-10 sama satu skrup plus kalau untuk ini tinggal di pencet congkel lalu untuk obeng plus dan yang lain-lain pada dasarnya jelas ya tinggal dibuka ini untuk bagian bawah sedangkan untuk bagian atas ini ada satu klip di atas ini sama klip kayak yang di bawah itu cukup dengan ditekan bagian tengahnya lalu kita tarik berikutnya adalah di bagian bawah ya di bagian bawah ini ada dua bau l1 di atas sini dan satu di bawah sini sisanya ada klip pada 12 klip yang harus dibuka ini ada satu bau lagi mau nggak mau kita harus buka bagian dasinya ya untuk buka dasinya itu semua pakai klip ini klipnya ada di sini ada masing-masing ada dua di masing-masing sisi lalu ini ceritanya mau saya togo todong jadi kalau teman-teman bisa lihat di bagian atas ini ada satu klip klip ini klip yang terakhir yang harus dibuka ya untuk lepas bodi samping nah disini kita sudah bisa lihat bagian dalam ya bagian dalam samping sini disini ruangannya sangat banyak jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang aksesoris plus yang lain mau pasang klakson atau apa ini adalah tempat yang cukup luang untuk masang barang-barang kalau di kalau dalam hal ini kita akan pasang relainya di sebelah sini di sini ada beberapa baut jadi untuk dudukan relay ini kita bisa pasangkan di sini atau kalau sekiranya mau di kabel ties juga boleh selain dari itu juga kita butuh akses ke yang namanya lighter karena kita akan ngambil trigger untuk relainya dari plusnya si fighter ini untuk relainya ini bebas ya teman-teman maupun posisinya seperti apa kalau saya disini ada satu plat sasis yang untuk dudukan lampu ini nanti rumah relainya sama saya di taliin ke sini ini pakai kabel ties aja cukup atau mau pakai kabel twisty atau apa itu bebas nah sekarang yang kita harus lakukan pertama adalah kita buka si kabel untuk lighter kabel lighter ini kalau misalnya temen-temen bisa lihat ini ada warna hitam dan warna coklat kalau yang hitam ini ground kalau yang coklat ini adalah positif kita butuh ambil trigger positif ini ada beberapa cara ada bisa kita hanya suntik di sini ada juga kalau mau di sini kita lukain kita sambungkan di sini kalau ini sama ini sama saya mau disuntik pertama kita harus panjangin dulu nih si kabelnya karena ini nanti kabelnya harus kita suntik ke dalam soket yang ini nah setelah displacing baru kita ambil inget tadi kita ambil yang coklat kalau ini nggak kelihatan berarti yang coklat itu bagian yang sebelah sini ini ada ada yang bilang Oh itu nggak baik displacing seperti ini pada dasarnya karena ampernya atau arus yang diperlukan untuk trigger ini kecil masih aman-aman aja sebenarnya kalau mau pro banget bisa bisa juga kita bikin soket yang nanti dia bercabang untuk hanya ngambil positifnya itu bisa kalau mau dan kalau ini nah kali ini cukup cukup kita masukin sedikit lalu kita lipat ke bawah seperti ini baru kita ambil berikutnya kita harus cek ini udah fungsi atau belum pasang dulu soketnya lalu kita nyalain ke salah salah satu sisi mau yang satu atau yang dua kita ambil kabel minusnya pasang di ground lalu kita nyalain kontaknya kalau ke dengeran sini ada sebunyi tek 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 di relay berarti untuk triggernya sudah aman berikutnya kita harus pasang dulu kabel kaki ini penting untuk di bagian sedekat mungkin kaki karena ada sekring bila mana terjadi koslet mudah untuk ganti sekringnya kita tinggal ambil jalur kalau saya ambil jalurnya sudah cukup kesini disini kita sambungkan ini udah jelas ya merah adalah positif dan hitam adalah negatif kita tinggal pasang ke kutub masing-masing bautnya pasti ya ini sekalian biar kabelnya lebih lebih rapi ini kalau temen-temen lihat di sini ini adalah kabel arah apa karet untuk positif nih kita ikut masukin ke sini biar terlihat lebih rapi di sini kita tinggal pasang positifnya pasang lagi soket kakinya sekarang tinggal ini bagian yang minusnya dipasang dasarnya masang sih gitu-gitu aja ya yang penting pas kita masang itu bautnya pas kita kencangkan itu jangan terlalu kencang cukup pas kencang disini kabel-kabelnya tinggal kita rapihin nah lalu ini ya untuk tadi si kringnya nih biar aksesibilitinya gampang biasanya sama saya suka diganjel di karet aki sekarang kita bagian bawah kita akan masang kabel-kabel untuk si lampu disini ini ada dua soket ada yang warna biru dan ada yang yang warna putih yang warna biru ini itu untuk ke nyalain lampu yang kuning atau yang putih sedangkan untuk yang warna biru ini si lampu ini tuh diluarnya ada lingkaran warna merah kalau misalnya teman-teman memilih untuk tidak nyala lampu merahnya berarti soket yang warna hitam ini tidak perlu dicolokin cuma kalau misalnya mau merahnya nyala dicolokin tinggal kita colok-colok seperti ini dari sini kita arahkan kabelnya menuju ke bagian segitiga ini adalah si modul-si modulnya ya driver untuk LED-nya kabelnya kita ambil dulu kita ambil alur atau jalur yang sekiranya sebenarnya dekat sekali nih ya untuk ke bagian segitiga di sini biasanya ini ada kabel nanti bisa di ikat di sini untuk kabel-kabelnya di bagian sini sekarang kita pasang dulu si lampunya ya kita butuh kunci 10 untuk lampu ini ini dudukannya itu bisa di adjust ya di adjustnya itu salah satunya ini untuk naik turun ada bau kiri dan kanan untuk naik-naik dan turun lalu ada dua bau di atas kalau saya senangin lampunya itu lebih menyebar agar lebih menyebar sebelum dipasang ini bisa sebelum terlalu kencang ini bisa masih bisa keluar masuk kalau misalnya nggak bisa ini kita longgarin dulu bagian atasnya nah ini kan masih goyang-goyang bisa buat naik turun saya suka biasanya sama saya ditarik dulu keluar jadi bisa ada jarak sampai ada jarak seperti ini baru kita kunci bagian atasnya nah jarak inilah yang nanti akan membuat si lampu lebih menyebar kalau misalnya sama-sama sejajar kedua kedua trik lampu ini ini nyorotnya hanya satu titik jadi sebisa mungkin dia tersebuka sekebuka mungkin jadi nyebar lebar untuk di depan dari sini ntar kita tinggal adjust untuk naik turunnya setelah terpasang yang kita butuh kunci T10 nih T10 ini adalah untuk membuka dudukan kabel yang di sini jadi kabel dudukannya kita buka dulu lalu teman-teman bisa lihat ini ada satu nok di sebelah sini dan di sini adalah dudukan bautnya di sini jadi kalau untuk masangnya simple tinggal dipasangin kita pasang lagi bautnya agar rapi ini untuk kabelnya biasanya sama saya dimasukkan lewat belakang sebelah sini lalu ini kita sambungin ini sebenarnya kalau masang nggak akan kebalik ya jadi ada 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 noknya jadi kita pas masangin nggak mungkin salah pin dari sini tinggal kita ngerapiin kabelnya dari sini ini kita tinggal ambil kabel-kabel yang ini nah ini kabelnya pastikan juga ini ini nanti kan akan belok kiri-kanan kita ambil paling kanan baru kita rapiin ini di sini kalau mau lebih rapi ini ada kaitan ya kuncian bawaan pabrikan ini kita bisa masukin biar terlihat lebih rapi di sini untuk bagian atas tinggal dirapiin sesuka teman-teman setelah kabel-kabel dirapikan kita ambil ini ada satu soket lagi saat soket ini adalah soket untuk ke saklar sebelum kita pasang-pasang sekarang kita cek dulu secara pemasangan udah oke belum ini kita pasang lalu kita kontak on Hai masa kita kontak on bila mana lampunya sini udah nyala berwarna merah berarti secara umum udah oke sekarang kita cek dulu lampunya udah bener belum oke putih nyala untuk keduanya kuning dari sini kita pasang saklarnya di bagian spion kalau jalur kabel nanti kita masukin ke sini tapi sekarang kita untuk penempatan terlebih dahulu si saklarnya ya saklarnya pasti sebelah sini kalau untuk Xmax baru ini ukuran 17 mm kita harus terlebih dahulu buka si spionnya nah ini saklarnya kita masukin dulu kalau saya sukanya ini nanti diatur-atur untuk si switch-nya ini pasangan kita di sini ini kita masih in reach jadi ini nanti di sudutnya diatur-atur sesuai dengan keperluan teman-teman setelah sekiranya kita udah dapet sudutnya kita kencangan kembali sih kunci 17 nya biar spionnya diem disini kita harus buka bagian atas nih nah ini ada satu kunci E5 bagian depan ini kita buka dulu biar kita bisa dapat akses untuk kabelnya karena kabelnya ini nanti dari bagian bawah ke bagian sini kita arahin setelah bagian atas terbuka ini kabelnya tinggal kita arahkan untuk masuk ke tengah setelah kita dapat tengah kita keluarin ke bagian bawah sini setelah kabelnya keluar kita tinggal ambil soket yang sebelumnya pasangin lalu kita rapi pakai kabel ties setelah ini kita rakit lagi semua dari sini sini kita tes seberapa terang tapi sebelum terangnya gimana caranya tel ketinggian lampunya biar satu membuat kita lebih terang di perjalanan namun tidak bikin orang silau sebagai patokan agar lampu satu tidak menyeluruhkan orang lain dan dua kita mendapatkan penerangan yang maksimal jadi kita pakai patokan lampu headlamp utama nih ini adalah ketinggian lampu headlamp bawaan motor dari sini kalau kita Pak nyalain lampu pendeknya yang putih yang putih nah ini ketinggiannya tidak melebihi bawaan motor dan bila mana sekiranya teman-teman perlu untuk menerangi bagian depan banget motor ini ketinggiannya bisa lebih turun lagi agar lebih terang di bagian bawah nah berikutnya adalah lampu tinggi nah lampu tingginya ini pasti akan tinggi dikatakan silau pasti akan menyeluruhkan orang lain sehingga ini wajib digunakan bila mana kita nggak ada motor yang berlawanan sama kita karena ini sangat silau ya kalau bisa dilihat secara intensitas cahaya juga tapi ini untuk nyetelnya itu agak sedikit harus di main dudukannya caranya kayak gimana yuk kita lihat bila mana kita lihat dari dudukan lampunya ini ada empat baud yang kita perlu setel ada satu di sebelah kanan dan satu sebelah kiri ini dua baud ini akan mempengaruhi ketinggian dari lampu jadi kalau misalnya sekiranya kita butuh lebih rendah kita longgarkan dua baud baud ini lalu kita turunkan dan sebaliknya namun ada dua baud lagi yang di atas sini kiri kanannya ini fungsinya adalah sebenarnya selain penguat itu adalah mengatur lebarnya lampu jadi kalau misalnya kita agar lampunya bisa lebih lebar ini kita yang dua atas ini kita longgarkan lalu kedua lampu ini kita tarik sehingga si lampunya itu kalau kita lihat tidaklah sejajar satu sama yang lain tapi membentuk sebuah sudut sehingga penyinarannya itu akan lebih luas dan akan lebih nyaman di mana kita pakai di malam hari sebelum kita lihat sorot cahaya di jalan raya kita lihat tuh di jalanan yang gelap seperti apa teman-teman bisa lihat di sini ini adalah sorot lampu bawaan motor lalu ini adalah passing beam untuk bawaan motor kita matiin Nah sekarang kita lihat untuk lampu dekat si motoled kalau dilihat dia terang yang nyebar dan tidak lebih tinggi dibandingkan lampu bawaan motor seperti yang tadi caranya tinggi ya lalu kalau untuk lampu tembaknya memang terangnya luar biasa ini hati-hati jangan dipakai bila mana sekiranya ada orang yang berlawanan sama kita karena berbahaya menyelopkan orang lain sedangkan saat kita lagi di jalan ini sangat membantu dengan lampu pendeknya jalanan terlihat lebih jelas dan orang lain pun tidak silau dengan catatan levelnya kita atur dengan baik tentu untuk lampu tembaknya jelas banget kelihatan jalanan sebegitu terangnya jadi gunakan lampu ini sebaik mungkin dengan perutang jawab untuk membantu kita dan tidak menyusahkan orang lain overall saya bilang ini lampu oke banget karena pada dasar lampu ini udah saya coba di motor-motor saya yang lain namun dia XMAX Connected ini membuat perjalanan kita lebih asik karena udah lampu utamanya terang ditambah dengan ini lebih rata pencahayaan jalanan jadi perjalanan kita lebih asik tapi ingat ya saat kita menggunakan lampu tambahan gunakan dengan penutang jawab dan selain dari itu sudutnya itu jangan dibuat untuk menyelopkan orang lain karena kita di jalan raya itu bukan sendirian kita gunakan jalan raya secara bersama kalau teman-teman sekiranya tertarik untuk beli barang ini teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi untuk link pembeliannya mau cek harga juga boleh dan cara pemasangnya seperti tadi kalau misalnya teman-teman teman-teman memasang sendiri mudah-mudahan terbantu dan kalau sekiranya bengkel-bengkel lain yang di luar sana yang perlu acuan untuk memasang mudah-mudahan juga membantu Oke sampai sini dulu jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya bye bye